dan menjadikan masyarakat kita masyarakat yang bisa nyambung dengan budaya, tidak merusak adat resam lokal yang ada di tengah masyarakat artinya kita ini masyarakat yang bisa welcome dengan orang lain dan ketika prinsipnya seperti itu maka kita yakini prinsip bila dilakukan dimana saja itu akan bisa juga diterapkan oleh karena itu sebenarnya sudah 10 tahunan Mbak Nori atau lebih ya kita kemudian membuat cabang-cabang istimewa di berbagai negara ada lebih 25 cabang istimewa di berbagai belahan dunia Mbak Nori dan itu menjadi wakil-wakil NO di luar negeri memang kebanyakan mahasiswa S2, S3 ya di samping masyarakat yang ada disitu masyarakat Indonesia yang ada disitu tapi yang parangkari perlu kita lebih masifkan ke depan adalah bagaimana mereka ini bisa menjadi ujung tombak-ujung tombak pemikiran prinsip-prinsip NO di masyarakat global yang kalau itu bisa dilakukan saya seyakin-yakinnya bisa ikut memberikan pengaruh ketika hari ini ada Islam Pupiah orang takut dengan Islam ya tapi dengan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh NO orang tidak akan lagi takut dengan Islam ini saya kira bisa dilakukan barangkali kurang masif ini Mbak Nori terima kasih Pak Hilmi kita juga akan membacakan ini pertanyaan selanjutnya dari Neta Tata ini ya fenomena Gus Baha berda'wah sangat kental dengan ke YNU bagaimana ini menurut Gus Hilmi? ya Alhamdulillah Gus Baha Udin Rusalim dari Rembang hari ini fenomenal ya dan yang begitu itu banyak sekali di NO ya dengan model dengan cara beliau yang yang unik begitu berisi dan unik luar biasa dan yang begitu itu banyak sekali ya dan kita lihat makanya beliau itu memberikan dakwah dengan enak berikan dakwah tidak menyakiti orang berikan dakwah tidak dengan mungkin ya dengan gaya yang lebih lentur lebih santai tidak ngolok-ngolok orang ini saya kira yang harus kita lihat dakwah itu sesuatu ya dakwah itu sesuatu yang yang sehari-hari dakwah itu adalah apa yang berlaku setiap hari setiap saat setiap waktu dan itu tidak perlu dengan menyakiti orang dengan mengejek orang gitu so dia ketika dia ngajak dan dia sambil ngejek orang tidak akan mau gitu ya hari ini Gus Baha luar biasa ya karena beliau mendakwahkan Islam dengan cara yang mudah cara yang simpel dan bahagia artinya disampaikan dengan cara yang bergembira itulah NO ya yang juga dikandungi banyak milenial-milenial gitu ya gusia oke selanjutnya dari Ahadi Ahmad ini Kiai-Kiai NU terjun ke dunia politik bagaimana ini menurut Gusilmi ya terima kasih Kiai terjun di dunia politik why not gitu iya sebagaimana dosen juga ada yang terjun di dunia politik ya sebagaimana artis juga ada yang di dunia politik guru juga ada ya pedagang juga ada saya kira ini sesuatu yang biasa-biasa saja bukan sesuatu yang yang aneh bahkan menurut saya bagus sekali apabila ada Kiai mau untuk terjun di dunia politik sebab kesannya politik itu kotor kesannya politik itu hitam dengan Kiai terjun dan Kiai itu domainnya tentu saja adalah peladan akhlakul karimah ini yang kita tunggu bagaimana beliau-beliau itu bisa berpolitik dan membawakan politik itu dengan cara yang baik dengan cara membawakannya secara akhlakul karimah ini menjadi tantangan Kiai ini oleh karena itu menarik iya jangan sampai kita kemudian justru ketika hari ini politik kita didominasi dengan cara pilihan kita memilih orang dan pilihan kita berdasarkan uang 50-100 ribu itu sesuatu yang remeh lah artinya bukan sesuatu yang ideal dan ketika pilihan kita ini dasarnya itu uang sebegitu itu ke depan kita tidak punya berharap tidak bisa berharap apa-apa karena apa yang karena dia merasa sudah sudah dia beli suara anda itu sudah dibeli tetapi ketika ya kita ini memilih dengan idealisme dengan betul-betul kita ini menitipkan amanah kepada orang yang yang memang bisa sidik yang memang bisa jujur kita ini punya integritas ini kan keuntungan yang besar karena amanah yang dia akan bawa itu kita bisa berharap lebih banyak daripada kalau kita titip pada orang yang itu sekedar jual beli dan hari ini ada loh Mbak Nori ya hari ini ada ada anggota kita yang yang dapatnya itu dari beli dan kita gak tahu adit suaranya sekarang ini gimana padahal sudah hampir setahun ini dan ini gak kita gak tahu suara dia ngapain itu gak tahu gak kedengaran di gitu di berita gak ada ini dia ngapain gitu ini mohon maaf itu barangkali karena kita memilih dan pilihan kita ini bukan berdasarkan akal sehat tapi berdasarkan jual beli ya ini saya kira harus ya harus kita kampanyekan terus menerus mari kita milih orang yang punya integritas orang yang jujur orang yang bisa menepati janji orang yang tidak ngelek-ngelek orang gitu dipilihnya itu karena dia punya misi gitu punya keinginan kuat untuk belani rakyat itu yang saya iya mbak makasih terima kasih nanti bagi tribuner saya ingin bertanya silahkan tinggalkan komentar kita akan melanjutkan pembicaraan lagi sebelum kita tutup ini pak filmi nah bagaimana ini kan menjelang milat ya 100 tahun di 2 tahun lagi bagaimana sudah ini mungkin persiapan-persiapan yang telah dilakukan oleh NU untuk menyambut nanti 100 tahun NU iya kita belum ada rencana yang yang konkret untuk 100 tahun Mbak Nori ya rencananya mestinya tahun ini kita ada muktamar muktamar itu adalah gawe besar kita untuk mengganti pengurus membuat anggaran dasar anggaran rumah tangga yang sesuai dengan yang berlaku ya kemudian membuat program kerja mesnya dan saya kira keimpinan ke depan ya insyaallah akan dilakukan nanti tahun 2021 dan itu juga saya kira masih ada waktu 1-2 tahun untuk bisa memikirkan ke depan bagaimana acara ya kalau kita bicara acara 100 tahun NU saya kira masih ada waktu tetapi kalau sekarang memang belum ada langkah yang tegas, konkret untuk melakukan perayaan hari ulang tahun 100 tahun belum ada ya kita masih akan justru gawe besarnya adalah muktamar ya nah satu pertanyaan sebelum kita tutup ini Pak Yomi harapannya mungkin nanti di 100 tahun lagi dan ke depannya nanti NU ini akan seperti apa? iya terima kasih Mbak Nori ya tentu saja menjelang 100 tahun kita harus justru banyak muhasabah orang ini harus banyak berintrospeksi kita sudah semikian tua dan kita mohon maaf sudah semikian besar dengan banyaknya pengikut banyaknya orang yang ngaku NU tapi kemudian mari kita bertanya kepada dari kita masing-masing khususnya warga NU seberapa sudah kita punya peran kemasyarakatan kita itu nyata bisa diterima bisa migunani masyarakat itu sampai seberapa ini kemudian mengharuskan kita untuk banyak introspeksi ya mengharuskan kita untuk ya memperbaiki organisasi ya pertip secara organisasi disiplin organisasi karena kita NU sudah 100 tahun dan masih banyak hal-hal yang belum sesuai dengan organisasi ini menjadi tantang kita harus menjadi organisasi yang lebih modern lebih teratur lebih disiplin yang dengan itu kita berharap keberadaan kita bisa lebih berguna lebih apa namanya perannya lebih bisa dinikmati oleh masyarakat saya kira itu Pak Nori terima kasih terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan Tribun Jogja dan terima kasih juga untuk Tribuners manapun anda berada terima kasih telah menyaksikan program live streaming Tribun Jogja Tribun Jogja akan hadir setiap hari Tribuners dengan beragam tema-tema menarik dan Noris bersama dengan Pak Hilmi yang sudah menemani Tribuners pada sore hari ini mohon pamit undur diri sampai jumpa dan salam sehat selalu Tribuners terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih